Pemirsa Sindosian kita awal dengan informasi terkait dengan aksi protes warga dan mahasiswa di Desa Rante Balak, Kabupaten Louis Sulawesi Selatan terkait dengan penebangan tanaman cengkeh yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT MDA. Dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian dengan tembakan gas air mata. Aksi protes yang dilakukan warga dan mahasiswa di Desa Rante Balak dibubarkan paksa oleh aparat kepolisian dengan tembakan gas air mata. Akibatnya sejumlah pendemo mengalami sesak nafas. Warga dan para mahasiswa melakukan aksi protes sejak dua hari terakhir pasca beradarnya video viral penebangan tanaman cengkeh yang dilakukan oleh karyawan perusahaan PT MDA. Perusahaan tambang emas yang melakukan eksplorasi selama 40 tahun kini tengah dalam proses pembebasan lahan. Namun kompensasi yang diberikan perusahaan dinilai tidak sebanding sehingga sebagian petani menolak ganti rugi dengan meminta nilai lebih dari tawaran pihak perusahaan. Sebelumnya, pendemo juga telah melancarkan protes di depan kantor DPRD dan Mapol Resluwu. Pihak perusahaan hingga kini masih enggan memberikan keterangan resmi baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Namun secara tertulis, pihak perusahaan mengaku berkomitmen memastikan setiap proses pembebasan lahan berjalan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, ANYUS, melaporkan. Terima kasih telah menonton!